Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Dimas Indra Khailiza Jangan lupa di subscribe, like dan tekan loncengnya Untuk terus mengikuti tentang perkembangan konten-konten kami Kali ini kita akan membahas tentang kecelakaan pesawat yang ada di Sumatera Utara Ada beberapa tragedi kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di Sumatera Utara Mulai dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2015 yang lalu Berikut tragedi jatuhnya pesawat yang ada di Sumatera Utara Yang pertama jatuhnya pesawat Hercules di Jalan Jamin Ginting Medan Untuk tragedi jatuhnya pesawat Hercules ini Milik TNI AU jatuh pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 Pesawat tersebut awalnya direncanakan untuk terbang ke Lanut Tanjung Pinang Setelah menyelesaikan penerbangan dari Lanut Dumai, Lanut Pekanbaru, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Dan Bandar Udara Abdurrahman Saleh di Malam Pesawat tersebut membawa 12 kru dan 101 penumpang yang merupakan prajurit TNI dan keluarganya Dan seluruhnya dinyatakan meninggal dunia Yang kedua tragedi Nusantara Buana Air penerbangan 823 Nusantara Buana Air penerbangan 823 merupakan sebuah penerbangan domestik terjadwal Nusantara Buana Air jurusan Medan ke Kutacani Pesawat jatuh pada pukul 7.41 waktu Indonesia bagian Barat Pesawat diduga kehilangan kesimbangan dan kemudian jatuh ke gunung akibat cuaca yang buruk Pada 1 Oktober tahun 2011 seluruh penumpang dan awak yang berjumlah 18 orang dinyatakan meninggal dunia Yang ketiga pada tahun 2005 Mandala Airlines penerbangan RI-091 Pada tanggal 5 September tahun 2005 Pesawat Boeing 737-200 Mandala Airlines penerbangan RI-091 gagal take off dari Bandara Polonia Medan Lalu menerobos pagar bandara dan menabrak perumahan penduduk dan masyarakat di Jalan Jamin Ginting Medan Dari 117 penumpang dan awak hanya 17 yang selamat Korban dari masyarakat di darat 41 orang dinyatakan meninggal dunia Selanjutnya pada tahun 1997 Penerbangan Garuda Indonesia 152 Pada tanggal 26 September tahun 1997 Garuda Indonesia penerbangan 152 jurusan Jakarta Medan jatuh di desa Buah Nabar Dekat Kota Medan Sumatera Utara Seluruh 234 penumpang dan awak pesawat dinyatakan meninggal dunia Kecelakaan ini lakaan pesawat terparah dalam jumlah korban jiwa terbanyak di Indonesia hingga saat ini Selanjutnya pada tahun 1987 Garuda Indonesia penerbangan 035 Pada tanggal 4 April tahun 1987 Garuda Indonesia penerbangan 035 Jurusan Bandar Aceh Medan mengalami kecelakaan saat mendarat Bandar Udara Polonia 23 penumpang dinyatakan meninggal dunia dan 22 penumpang lainnya dapat diselamatkan Selanjutnya pada tahun 1979 Garuda Indonesia Pada tanggal 11 Juli tahun 1979 Pesawat Fokker F-28 Garuda Indonesia Dengan nomor penerbangan yang tidak diketahui Dengan penerbangan dari Bandara Mahmud Baharudin II Menabrak dinding Gunung Portetekan Anak Gunung Sibaya dalam pendekatan untuk mendarat di Bandara Polonia Medan Sumatera Utara Kesemua 4 awak dan 57 penumpang dinyatakan meninggal dunia Demikian konten ini kami buat Untuk mengenang tragedi dari pesawat Atau tragedi jatuhnya pesawat yang berada di Sumatera Utara Mudah-mudahan para korban ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa Semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian penerbangan yang mengalami kecelakaan Dan terhindar dari marah bahaya Terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh